Saya nama Dr. Tegur Raja Kemangan atau di sana sering disingkat dengan TRK. Saya lahir dari keluarga dari ayah saya, almarhum Tegur Raja Azman, tokoh atau politisi Partai Golkar. Beliau juga pernah sebagai anggota di PRD Provinsi. Selama dua periode, sejak tahun 1972-1982. Kemudian kakek saya sebelah ayah, Tegur Betung Bantacut, Raja terakhir Kerajaan Betung di Aceh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian ibu saya, Haja Cudwan Zainah, puteri dari almarhum Habib Syekhuna Abu Habib Muda Senagan, seorang ulama besar berjuang kemerdekaan di Provinsi Aceh, dan juga beliau tokoh ulama, satu-satunya tokoh ulama pertama yang menerima Sekhber Golkar di Aceh. Dalam waktu yang singkat, tahun 1970, lebih 25 ribu murid pengikut pada Abu Habib Muda Senagan, beliau daftarkan sebagai anggota golongan karya di Aceh Barat dan Aceh Selatan, Provinsi Aceh pada waktu itu. Kemudian saya menamatkan kuliah S1, S2 dan S3 di Bandar Aceh, S1 di Universitas Muhammadiyah, S2 Magister Hukum di Universitas Syahuala, dan S3 di Universitas Islam Negeri Araniri, Bandar Aceh. Kemudian keseharian saya sebagai anggota, sebagai pimpinan DPR Aceh, tentu kegiatan-kegiatan di DPRA ini secara formal kita sudah tuangkan di dalam yang namanya kegiatan tahunan, ada kegiatan di dalam kantor, gedung parlemen, gedung DPRA, kemudian ada kegiatan-kegiatan di luar kantor. Kalau kegiatan-kegiatan di dalam kantor biasalah rapat-rapat. Kemudian juga di luar kantor, kita reses, kunjungan kerja dan sebagainya, yang semuanya itulah merangka kita menyerap aspirasi masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga kewajiban kita untuk memperjuangkan lewat usulan-usulan program, baik program pokok-pokok pikiran anggota DPR Aceh, maupun program-program reguler lainnya di dalam APBA setiap tahun. Saya kira demikian. Aceh menurut aturan perundang-undangan, ini masuk dalam apa yang disebut dengan daerah khusus atau daerah istimewa. Daerah istimewa diatur dengan Undang-Undang No. 44 tahun 1999, di mana Aceh diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan keistimewaan di bidang agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan-kebijakan daerah di Aceh. Kemudian juga daerah khusus. Dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006, Aceh diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi khusus dan juga diberikan anggaran oleh pemerintah pusat selama 20 tahun, sejak 2008 sampai 2027. Tapi 15 tahun ini, anggaran ini 2% setara DAU Nasional. 2008 sampai 2023 itu 2% setara DAU Nasional. Kemudian dari 2023 sampai 2027, anggaran kita ini berkurang. Tinggal 1% setara DAU Nasional. Jadi tumpuan APBA kita, Aceh ini, anggaran Aceh setiap tahunnya, memang dari dana transfer ini, terutama dana otonomi khusus. Nah, dengan tinggal 1% lagi dana ini, ini sangat sulit bagi kita untuk kembali menggenjot pembangunan-pembangunan di Aceh. Dan seluruh stakeholder di Aceh, termasuk lembaga di PRA, telah berinisiatif untuk merevisi UUPA, khususnya terkait tentang dana otonomi khusus ini. Kita meminta kepada pemerintah pusat supaya dana otonomi khusus ini bisa diberikan selama-lamanya untuk Aceh. Dan proses ini sedang berjalan, proses revisi UUPA ini. Kemudian, Aceh juga, selama, sebagaimana kita maklumi, bahwa Aceh ini mengalami konflik berkepanjangan. 30 tahun lebih konflik. Kemudian pasca damai antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah RI ini, ini mulailah kita benahi Aceh selama lebih 15 tahun. Dan Alhamdulillah saat ini Aceh sudah aman, tetapi memang ada hal-hal yang kita itu masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Saya kira sekarang selaku pimpinan DPR Aceh dengan pimpinan yang lain, saya tentu menjaga agar lembaga DPRA ini tetap, apa namanya, tetap melaksanakan seluruh fungsi DPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga seperti itu, kita juga akan tanggap kepada persoalan-persoalan di daerah secara umum, kita akan memberikan kontribusi, mendorong pemerintah Aceh untuk mengambil langkah-langkah setiap kita menghadapi persoalan-persoalan. Seperti kemarin misalnya, kita menghadapi COVID-19, juga DPRA berinisiatif mendorong pemerintah Aceh untuk cepat tanggap di dalam melaksanakan instruksi-instruksi pusat untuk percepatan pemulihan COVID-19 dan lain-lain. Bagaimana kita, mungkin kita dengar ya, belakangan ini muncul organisasi, muncul Raja Sultan Nusantara, itu sebenarnya dimulai dulu, kalau saya ingat saya, yang menonjol pada tahun 2013, itu ada satu kegiatan waktu itu yang namanya Pegelaran Agung Raja dan Sultan, Pegelaran Agung Raja dan Keraton Sedunia, diadakan di Jakarta, yang diperakarsai oleh Gubernur RKI, pada waktu itu Pak Jokowi, kemudian saya juga ikut dari Aceh membawa 40 orang dari keturunan Raja dan Sultan Aceh. Jadi di situ mulai berkembanglah, mulai Raja Sultan ini mulai bangkit kembali, dan belakangan ini juga yang seorang pejabat tinggi negara yang sangat perhatian terhadap Raja Sultan Nusantara ini, iaitu Pak Ketua di PDRI, Pak Lanyalah, beliau turun ke seluruh bekas-bekas kerajaan, termasuk ke saya, ke Kerajaan Betung di Aceh. Belialah yang mengeluarkan statement bahwa Raja Sultan Nusantara ini pemegang saham di Republik ini. Artinya dulu Republik ini didirikan di atas tanah Raja dan Sultan Nusantara. Jadi sekarang mulai berkembang, dan ada pertemuan-pertemuan. Tadi saya juga barusan dari rumah dinas Pak Lanyalah di Denpasar, kita juga membahas hal-hal penting, antara lain rencana kita akan membentuk suatu wadah, karena wadah Raja Sultan sekarang banyak. Kita mengharapkan ini bisa berkumpul dalam satu wadah yang besar, yang namanya mungkin sekretariat bersama, kokus Raja Sultan Nusantara. Jadi saya kira itu. Saya kira kalau pendapat pribadi saya, ini bertentangan dengan azas pelaksanaan penyelenggaran pemilu, antara lain mungkin ada azas keadilan. Tapi ini barangkali bisa dipahami, khusus untuk Aceh, daerah khusus ini, ini pasca damai antara GAM dengan RI ini, salah satunya akan diberikan kepada Aceh ada partai lokal, yang tidak diberikan kepada provinsi lain. Kemudian juga di dalam aplikasi UUPA, di dalam turunan UUPA ini, kalau di Aceh namanya kanun, kalau di daerah lain itu peraturan daerah. itu memang diatur untuk partai lokal boleh mengusulkan calon 120 persen, sedangkan partner 100 persen. Nah ini secara, apa namanya, secara ini memang menguntungkan partai lokal. Jadi pemain saja sudah lebih mereka. Jadi ini partai nasional untuk sementara kita bisa memahami ini. Sudara-sudara kita dari partai lokal, kita berikanlah kesempatan. Mereka boleh, apa namanya, dalam pemilu ini, sampai secara demokrasi ini, boleh memasang pemain lebih dari kita. Tapi ke depan nanti kita lihat, apakah ini layak dipertahankan. saya kira ada solusi juga secara hukum yang bisa kita tempuh. Mengingat negara kita ini negara hukum. Saya kira demikian. Jadi memang, Aceh ini, sejak beberapa dekade ini, kita tidak lagi bisa merebut jabatan atau posisi sebagai kepala daerah Teguh Gunung. Kita sebenarnya berharap, ke depan ini mungkin peluang ke arah itu ada. Apalagi kita lihat, apa namanya, dari pemilu ke pemilu, partai lokal ini kecenderungannya juga menurun. Kepercayaan masyarakat. Jadi memang persoalan Aceh sekarang, itu kita juga, apa namanya, yang sangat memperhatinkan sekarang, Aceh ini masih banyak masalah. Terutama di sektor ekonomi misalnya. Di sektor ekonomi ini, Aceh masih sangat tergantung kepada medan, Sumatera Utara. Itu seluruh bahan kebutuhan pokok kita, itu disuplai, dibawa masuk ke medan. Itu masuk kebutuhan telur. Jadi ini persoalan. Kemudian persoalan lain, di Aceh ini sektor real tidak berjalan. Tidak ada industri apapun di Aceh. Nah ini juga, juga sangat memperhatinkan. Karena mengapa? Kalau ada industri kan terbuka lapangan kerja. Sementara anak-anak kita tamatan S1, S2 ini, setiap tahunnya ribuan. Tidak tergantung di Aceh. Sebagian dia keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Nah ini persoalan. Sektor real tidak ini. Sebenarnya kalau kita lihat potensi di Aceh, satu contoh saya berikan. Di sektor perkebunan, kelapa sawit. Kelapa sawit mungkin produksi kelapa sawit CPU. Di Aceh tidak kalah dengan Rio. Tapi di Aceh belum ada pabrik refineri sawit. Nah kalau ada refineri sawit satu pun di Aceh. Satu misalnya di Aceh, ini bisa tertampu ribuan tenaga kerja. Jadi ini, ini yang perlu pemikiran kita ke depan. Kemudian infrastruktur juga belum begitu ini. Ada mulai kita untuk pantai timur, Bandar Aceh dan Medan ini mulai dibikin tol. Tapi belum sampai Sikli, masih sampai Selawah. Mungkin di Sikli. Ini kita mendapat info, bahwa tol Bandar Aceh dan Medan ini akan di-stop. Dihapus dari PSN. Dari proyek strategis nasional. Ini kita berharap jangan. Kita berharap kepada Bapak, yang tormat Bapak Presiden Jokowi, agar tol ini dilanjutkan. Aceh, Medan. Ini dalam rangka ekonomi kita, Aceh. Kemudian juga banyak lain. Ekspor, import juga belum bisa dari Aceh. Karena barangkali stop. Apa yang kita mau ekspor, itu kan harus dalam jumlah yang besar. Itu tidak ada barang kita. Kita harus dibawa ke semua ke Medan dulu. Jangan pelabuhan berlawan baru di ekspor. Barang-barang kita itu. Jadi banyak hal. Dan solusinya menurut saya, semuanya itu kita berharap, kita bermimpi di Aceh itu akan lahir kepimpinan daerah atau gubernur yang betul-betul kuat yang seperti dulu pernah ada di Aceh. Misalnya seperti almarhum Pak Profesor Majid Ibrahim dulu. Itu pencetus ide badan perencanaan pembangunan. Sehingga dia adopsi jadi Bapenas, Bapeda sekarang. Itu orang Aceh, gubernur Aceh, Profesor Majid Ibrahim. Kemudian Masyabat Ibrahim Hassan, Profesor Ibrahim Hassan. Itu juga gubernur yang memiliki terobosan-terobosan besar di Aceh. Beliau bikin proyek kerung Aceh waktu itu, sehingga bandar Aceh itu terbebas dari banjir. Kemudian pantai barat selatan Aceh. Dulu pakai rakit itu ada lima sungai besar. Beliau terobos. Sehingga semua sudah jembatan, terhubung semua. Beliau ada konsep jaring laba-laba, segala macam. Nah kita merindukan di Aceh itu sosok pemimpin kepala daerah atau gubernur yang punya visi besar seperti itu. Ini yang belum, menurut khidmat saya belum lahir di Aceh. Dan mudah-mudahan, ya saya kira mudah-mudahan juga akan lahir dari kader kita, dari tokoh-tokoh bolkar kita. Jadi itu, itu persoalan Aceh. Dengan munculnya sekarang Pak Prabowo dengan Gibran, Pak Prabowo pengalaman yang tidak bisa dipungkiri waktu Pilpres yang lalu, beliau juga menang di Aceh. Menangnya telah 86 persen. Waktu beliau berpasangan dengan apa? Dengan Sandiaga Uno. Jadi ini, kita dari Partai Koalisi Indonesia Maju sudah duduk. Dalain Gerinda, Golkar, PAN, kemudian juga PA. PA langsung ketua Mualim, dulu ketua pemenangan waktu Prabowo dengan itu Mualim atau Muzaki Manaf. Jadi sekarang sudah terbentuk ke pengurusan TKD, tim kampanye daerah, KSB-nya sudah terbentuk, terbentuk ketua Muzaki Manaf, Haji Muzaki Manaf atau Mualim dari Partai Aceh. Kemudian sekretaris dipercayakan kita dari Partai Golkar dan saya ditunjuk sebagai sekretaris. Kemudian bendahara dari Partai Gerindra. Dan ini segera dalam proses membentukan pengurus lengkap. Jadi saya optimis kita akan menggerakkan mesin Golkar. Nah, kalau mesin-mesin Partai Koalisi Indonesia Maju ini bisa bekerja secara optimal, saya yakin pasangan Prabowo Mas Gibran ini akan bisa meraih 70% suara kembali di Aceh. Saya kira demikian. Itulah sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa persoalan-persoalan kita yang besar-besar itu yang sebagaimana saya sampaikan tadi sudah pernah saya sebutkan bahwa di bidang ekonomi kita masih tergantung dengan medan. kemudian juga apa namanya yang lain-lain juga seperti tadi apa namanya infrastruktur kita juga belum begitu sempurna termasuk infrastruktur pelabuhan-pelabuhan. kemudian juga banyak hal-hal lain yang kuncinya menurut saya solusinya tidak ada lain. Aceh itu harus melahirkan sosok figur gubernur ke depan ini yang betul-betul mampu mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan ini. Karena begini dia kalau sekarang kunci pembangunan ini kan dianggaran. Anggaran pembangunan Aceh sekarang sebagaimana saya sampaikan itu masih kita berharap di dana oksus terutama dana transfer. Jadi PAD kita masih sedikit sekali. PAD kita hanya kalau saya tidak salah 18 persen dari jumlah APBA. Jadi itu seharusnya kalau sektor real ini berkembang di Aceh ini yang memasukkan penambahan PAD kita. Karena ini tidak berkembang maka ini tidak jalan di Aceh. Saya sering mengatakan dulu sebenarnya daerah ini baru bisa dia mandiri dari aspek finansial keuangan apabila dia mampu menciptakan mesin-mesin pencipta uang. Antara lain salah satu yaitu sektor yang harus jalan. Industri harus berkembang. Baru bisa dia. yang belum berkembang di Aceh. Nah ini tentu saya tetap keyakinan saya itu. Tentu harus ada figur pemimpin yang kuat. Baru bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Rubin ini di Aceh. Jadi saya kira itu ya. politisi ini kan kerja kita sebenarnya harus sering turun ke lapangan dengan masyarakat. Nah kearifan lokal masing-masing daerah atau masing-masing provinsi ini kan berbeda-beda. Kita punya adat budaya yang berbeda-beda termasuk di Aceh. Nah salah satu budaya kita di Aceh ini terutama di daerah saya seperti di Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya mungkin juga di daerah lain seperti itu. Itu di sana banyak sekali kenduri-kenduri. Apakah kenduri orang kawinan pesta maksudnya turunin anak kemudian orang meninggal orang meninggal itu kenduri 1-7 hari. Nah pergi kenduri kenduri di sana ada di sana itu tidak boleh tidak makan. Jadi kalau satu hari misalnya ada kita datangi tujuh tempat kenduri bagaimana cara makannya itu. Makanya itu perlu strategi tersendiri juga untuk mensiasati sehingga kita harus makan. Karena tidak boleh tidak makan. Kalau tidak makan ini dianggap bertentangan dengan adat. Dianggap tidak menghargai. Banyak lagi keunikan-keunikan kalau kita sering dengan masyarakat. Tapi kalau kita sering dengan masyarakat itu memang apa namanya keluar dia. Keluhan-keluhan yang tidak pernah kadang-kadang kita terbayang di kita. Makanya saya setiap reses itu saya betul-betul bikin reses. Sehingga kadang-kadang kegiatan itu di luar yang kita tidak duga muncul itu dari masyarakat kita. Jadi saya kira itu. pemilu ini kan bukan hitungan bulan lagi hitungan hari. Jadi saya berharap kepada seluruh kader seluruh simpatisan pendukung dan keluarga besar partai Golokar kemudian seluruh struktur partai yang sudah kita bentuk sampai ke desa-desa ke gampung-gampung kalau istilah di Aceh sampai ke dusun-dusun pokar itu marilah kita bekerja keras memenangkan pemilu yang hari hanya pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan saya yakin dengan kerja keras dengan kader-kader militan kita yang mau bekerja siang malam secara serius memenangkan partai ini insya Allah kita akan memenangkan pemilu 2024. Dan di dalam sambutan saya kalau ke daerah-daerah selaku kepala Bapilu di PD1 Partai Golkar Aceh saya selalu menyampaikan yang penting adalah kita mengajak masyarakat mengambil hati masyarakat ini untuk mau memilih Partai Golkar kalau misalnya tidak suka kepada caleg A tidak ada masalah tapi jangan jangan keluar dari Golkar jangan pilih partai lain tetap ke Partai Golkar jadi itu dan ini memang kunci keperhasilan ini dasar pengalaman kita memang harus dengan kerja keras tidak main-main apalagi kompetisi di Aceh khususnya di Pemilu 2024 ini sudah semakin berat kita ada penambahan partai lokal partai nasional tambah partai lokal lokal itu jumlahnya 24 18 partai nasional tambah 6 partai lokal jadi kompetisinya jauh lebih berat dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang akan yang lalu tapi alhamdulillah struktur partai kita kemudian juga apa nama hasta karya kita organisasi sayap itu sudah mesin partai kita sudah sudah hidup dan sudah sudah akan mampu gas full lah menghadapi Pemilu 2024 ke depan saya kira demikian juga kepada masyarakat barangkali Pemilu ini pesta demokrasi beda pendapat itu biasa setelah Pemilu ini kita berharap masyarakat kembali rukun kembali rukun seperti semula hanya perbedaan pendapat di dalam Pemilu itu biasa jangan membuat kadang-kadang satu rumah satu keluarga berbeda pilihan jadi masalah kalau pengalaman selama ini kita melihat sudah sudah tidak ngomong antara kakak beradik ini sudah tidak bicara-bicara akibat daripada Pemilu itu tidak perlu lagi seperti itu selesai Pemilu saya kira kembali kita rukun masyarakat ini saya pikir demikian